Memang hanya halaman depan yang cepat lumung Baik menurut saya salah satu yang menyebabkan karya ilmiah tampak kalang kabutan Bingung mau kemana mengejar tujuan Adalah karena tidak menguasai segala apa yang dikutipnya Banyak atau sedikit pada intinya yang dikutip itu mesti satu nafas, satu aliran, satu paradigma Atau satu agama Kalau tidak satu aliran berarti sumber yang dikutip akan dikritik atau dibuat tesis yang lemah Sehingga memunculkan antitesis yang kelak mendukung penulisnya sendiri Yaitu yang disebut dengan rekayasa karya ilmiah Dalam filsafat ilmu hal itu sering dibicarakan Bahwa seringkali karya ilmiah itu mengandung sisi sandiwara tertentu Ada pandangan yang ditetakkan sebagai pandangan yang lemah Untuk mendukung skenario munculnya sintesis setelah munculnya antitesis Semua orang sudah tahu itu rahasia umum Tetapi kalau misalnya pandangan dari aliran bertabrakan Lalu disimpan pada sebuah paragraf yang justru mendukung paragraf tersebut Itu artinya penulis karya ilmiah itu tidak mengerti sumber yang dikutipnya Misalnya dalam karya ilmiah yang sedang kita diskusikan ini Dikuti pikiran Thomas Hobbes Untuk masalah konflik agama Tentu harusnya dikutipnya Thomas Hobbes Untuk mengeritik Thomas Hobbes sendiri Karena ia adalah filosof yang mekanistik memahami hidup Sehingga agama memang ia tolak Dengan kata lain Kehadiran karya ilmiah yang mendukung harmoni sosial Karya ilmiah yang sedang kita pandangi ini Sedang mendukung harmoni sosial Dalam keberagamaan Tidak mungkin memanfaatkan Thomas Hobbes Untuk menguatkannya Karena Hobbes adalah orang yang adalah agama Kita tahu Hobbes seorang empiris dan saintifik Atau empiris saintifik Atau saintifik empiris Segala yang dibenarkan oleh Hobbes adalah Segala yang dibenarkan oleh pengalaman Idrawi Karena itu ia lebih banyak tertarik dengan urusan fisika Bahkan menulis tentang optik Jadi ia pernah punya tulisan yang mengeritik Dante Dante adalah kita tahu Seorang penyair tertinggi dari Italia Tapi kemudian Hobbes diserang oleh Para penulis lain dan mengatakan Hobbes tidak punya argumen teologis memadai Untuk mengeritik Dante Artinya Hobbes memang tidak mengerti dengan alam pemikiran Dante Dan kata lain sebenarnya Hobbes juga memang menolak agama Karena ia tidak mengerti dan tidak punya argumen agama yang baik Meski ia seorang empiris dan itu artinya bertolak Belak-belakang dengan rasionalis Ingat ia ternyata sangat berminat terhadap matematika Dan Karir pertamanya memang adalah sebagai guru matematika keluarga William Dan pernah juga mengajar pangeran Charles II Bukankah matematika itu tidak empiris Jadi sebagai seorang empiris Dia adalah empiris yang Seharusnya menolak rasio Tetapi ia adalah guru matematika Anda bisa mengerti maksud saya Bahwa Dengan kata lain Thomas Hobbes bukan orang yang Empiris sejati juga ternyata Kalau benar ia menolak rasio Ia tentu tidak bisa mengembangkan matematika Jangan-jangan Ini kecurigaan saya Jangan-jangan ia mengajar matematika Karena memang ia Ingin dekat saja dengan keluarga bangsawan itu Dan mencari Aspek yang lebih material Tapi itu jangan didengarkan Itu pikiran saya Kalau kita sedang menulis Nobel tentang Tentang Thomas Hobbes Saya kira itu boleh saja Tapi kalau dalam bicara karya ilmiah Tanpa data yang kuat Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan Namun sebagai pribadi Thomas Hobbes Menurut saya Dapat kita nilai sebagai pecundang Ketika kubu pro-monarki Terdesak di Inggris Dan salah satu karya tulisnya akan Membuat ia diadili Ia bicara soal hukum Ia kabur ke Perancis Nanti ia di Perancis Terkena masalah juga Dan kabur lagi ke Inggris Ia benar-benar pecundang Seharusnya orang yang berjuang keras Memandirikan filsafat dari agama Ia orang yang Yang memang Bisa dikatakan Perintis Yang memisahkan filsafat dari agama Filsafat tidak boleh terpengaluh lagi Dengan religi Dapat pula memandirikan dirinya Dari kekuasaan monarki Atau bahkan demokrasi yang ditentangnya Saya ulangi lagi Seharusnya orang yang berjuang keras Memandirikan filsafat dari agama Seharusnya dapat pula Memandirikan dirinya sendiri Dari kekuasaan monarki Atau bahkan demokrasi yang ditentangnya Ternyata ia tidak Ia adalah Filosof yang pro-monarki Dan juga membenci demokrasi Oke Karya tulis yang sedang kita baca ini Ditulis di alam demokrasi Dan mengandekan manusia Dapat hidup rupun di alam demokrasi juga Tapi kalau mengutip Thomas Hobbes Yang menolak demokrasi dan pro-monarki Tidakkah itu paradoks? Karena itu saya menduga Karya ilmiah yang kalang kabutan Bukan disebabkan kemampuan teknis Dalam penulisan Tapi disebabkan tidak memiliki Dasar pemahaman terhadap sejarah pemikiran Hal lain yang terlihat aneh Dalam karya ilmiah ini adalah Bahwa situasi yang digambarkannya Berlatar Jawa Kontemporer Tapi dibicarakan dari sudut pandang Thomas Hobbes Yang lahir di abad ke-17 Dan tidak pernah pula datang ke Jawa Apalagi tahu situasi Ketegangan perbedaan Atau dinamika sosial Antara NU di satu sisi Dan Muhammadiyah di sisi lainnya Apakah kita tidak memiliki Ahli sosiologi agama? Jangan jauh-jauh mencari sumber ilmiah Bahkan para seniman di Jawa Selalu menyinggung masalah-masalah ini Contoh Begitu banyak ceramah MHN Najib Yang membicarakan Relasi Masyarakat di Jawa Dan ingat pula MH itu Terkenal hingga ke negara Kelahiran Hobbes Hobbes tidak pernah menginjakan kaki di Jawa MH pernah menginjakan kaki di London Selain Pernah beberapa kali tampil di Belanda dan Jerman Ia pernah setinggal Satu tahun di Belanda Ada Ada misalnya Kalau Anda mau menggunakan Teori-teori Barat Dan lebih silau pada Barat Ya gunakanlah para ahli Barat Yang memang tahu Situasi kita Misalnya ada Niels Morda Yang orang Barat Tapi di saat Dia tahu situasi Jawa Tahu sejarah kebudayaan Jilbab di Jawa Misalnya Ia juga seorang yang pernah menulis Pertunjukan lautan Jilbab MHN Najib Itu relevan digunakan Daripada Thomas Hobbes Yang tidak mengerti sejarah Jilbab di Jawa Selain Hobbes Saya percepat karena sudah ada Karya ilmiah ini juga Menggunakan pandangan Martin Buber Yang berlatar belakang Yahudi Bukan karena ia Yahudi Maka ia kurang relevan Dengan karya ilmiah ini Tetapi karena ia adalah Yahudi Yang murtad ke sekularisme Tapi juga tidak murtad sebetulnya Ia membaca Immanuel Kant Ia belajar sering kegegat Sehingga ia juga disebut seorang Existensialis Ia juga membaca Nietzsche Dan mungkin yang menarik dari Buber Kalau mau Anda gunakan Bukan filsafat cintanya dalam hal ini Tapi kajian atas Nopel, Kambing, dan Hujan ini Tapi pemikirannya dalam sosiologi Karena beliau adalah Profesor bidang sosiologi Dan masih ada kaitan saudara juga Dengan Karl Marx Karl Marx kita tahu Adalah seorang yang Punya pemikiran penting Di dalam sosiologi Tapi harus diingat pula Bahwa ia kelihatannya Akan ditolak NU Ya Buber itu akan ditolak NU juga akan ditolak Muhammadiyah Karena ia adalah Pendukung Zionisme Pendukung berdirinya Negara Israel Meskipun agak moderat Jadi mengapa muncul Martin Buber di dalam Karir ilmiah yang Mendiskusikan Mendiskusikan hubungan NU dan Muhammadiyah Jika orang yang dikutipnya sendiri Sebenarnya Tidak mendukung Islam Akan masalah yang diangkat oleh Nopla Kaminin Hujan ini Bukan cintanya Tetapi relasi sosial Antara keluarga NU dan Muhammadiyah Karena itu Kalaupun ada dari Buber yang akan dipakai Tentu itu dari sudut pandang Relasi sosial Dan bukan Filsafat cinta Demikian dulu Semoga Anda bisa mengerti Saya tidak bisa lama Sudah adan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih